Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kelinci Saya lagi bikin Alas kandang Alas kandang ini Dari bahan bambu Nanti alas kandang ini Dipasang buat di kandang galvanis ini Jadi kandang galvanis ini Nanti atasnya kita dobol memakai Alas dari bambu ini Dari bahan bambu Karena untuk mencegah Kaki luka Namun disini Yang ingin saya tekankan adalah Cara pemakuannya Sobat kelinci Jadi cara pemakuannya Begini Ini terlihat Paku rata dengan bambu Terlihat Jadi kalau misalnya paku rata dengan bambu Insya Allah Si kaki kelinci tidak akan Terluka si kaki kelinci itu Karena Pakunya aja Tidak Apa ya Sebenarnya tidak nongol gitu Sobat kelinci Tapi rata Rata dengan bambu Nah jadi untuk caranya Nah jadi untuk caranya Begini sobat kelinci Ini kita bikin lubang Agak besar Cuma tidak sampai kesini Lubangnya disini kecil Nah caranya Kita 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 menggunakan Bor dulu Jadi dibor dulu Sobat kelinci Kita menggunakan Mata bor Yang seukuran Lubangnya Apa Besarnya Seukuran dengan Payung Si paku ini Ini kan Sebesar gini Si payungnya Sedangkan Yang lanci Pakunya Batang pakunya itu Kecil Jadi Disesuaikan Nah seperti ini Begitu sobat kelinci Jadi Dimana nanti Pas dibor Dia akan Membuat lubang Yang Seukuran dengan Kepala Paku ini Atau payung paku ini Sehingga Pas dipasang Disini Ini Cara aplikasiannya Pas dipasang Disini Kita pakukan Disini Jadi Kepala paku Payung paku Rata Dengan bambu Sehingga Nanti Kalau dipijak Oleh kaki Kelinci Si paku Tidak Terasa Oleh si kaki Kelinci Sehingga Tidak Akan Menyebabkan Luka Otomatis Nanti Kalau luka Dia Akan Infeksi Sobat kelinci Dan Kalau Sudah Infeksi Itu Pasti Sobat kelinci Jadi Caranya Seperti Itu Sobat kelinci Sekali Lagi Karena Ini Lubangnya Sudah Sebesar Kepala Paku Sama Kan Dengan Kepala Pakunya Kita Coba Lagi Kita Coba Lagi Palu Rata Kalau Misalnya Dia Enggak Digini Dulu Otomatis Dia Akan Nongol Nah Seperti Gini Nanti Dia Karena Tidak Ada Celah Lubang Disini Yang Sebesar Kepala Paku Ini Nah Seperti Ini Kalau Misalnya Lama Lama Kadang Kan Ada Paku Yang Tidak Disini Ada Yang Paku Yang Lancip Gitu Dia Nanti Bisa Menyebabkan Luka Kalau Gini Insya Allah Aman Sobat Klinci Kalau Sudah Surhokan Berabe Juga Jadi Treatment Lumayan Lama Untuk Mengobati Surhoking Sobat Klinci Lebih Baik Kita Mencegah Untuk Terjadinya Surhok Alas Alas Bambu Sampai Saat Ini Sebagai Alas Yang Baik Untuk Kandang Klinci Oke Sobat Klinci Demikian Tips Sederhana Dari Saya Ini Semoga Bermanfaat Buat Sobat Klinci Dalam Membuat Kandang Klinci Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Kerna Klinci 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 Klinci